Sebuah pertunjukan olahraga tidak hanya menyajikan pertandingan yang menguras emosi saja, namun tidak menutup kemungkinan match tersebut juga bisa menghadirkan suasana haru bagi para penonton yang menyaksikannya. Ya, seperti sikap terpuji seorang wonderkid asal negara Korea yang tidak hanya berprestasi, namun juga memiliki sikap empati yang tinggi kepada lawannya. Lantas, siapakah wonderkid yang memiliki etitude luar biasa tersebut? Sama saya, Sasa Bila Putri, inilah Magista Delapa. Pada tahun 2019, di tengah dominasi nama Tunggal Putri Dunia seperti Akaneya Maguchi hingga Karolina Marin, datanglah sesosok remaja luku yang mengebrak tatanan pebulu tanggis dunia. Ya, siapa lagi dia kalau bukan An Se-yong, si bocah ajaib asal negeri Ginsek, masih berumur 17 tahun dan belum memiliki jam terbang yang tinggi pada kejuaraan superseries. Siapa yang akan menyangka, jika gadis kecil Korea ini mampu mengandaskan pengontong medali emas Olimpiade 2016 Karolina Marin pada final French Open 2019? Alhasil, pada debutnya di kejuaraan tersebut, remaja kelahiran kota Gwangju ini pun secara mengejutkan berhasil membawa pulang gila juara Super 750 pertamanya. Dengan prestasinya itulah, maka tak heran, di umurnya yang kala itu belum genap 18 tahun, rankingnya langsung mengejut ke deretan pemain 10 besar dunia. Dan terhitung sampai periode November 2022 ini pun, An Se-yong sudah berhasil menyebut 11 titel juara pada kejuaraan BWF Super Series. Lalu, selain perkembangan prestasinya yang luar biasa pesat, ada alasan lain nih untuk mengidolakan menerkit asal kota Gwangju ini guys. Yap, yaitu etitudenya ketika bertanding dengan lawanya di dalam lapangan. Salah satunya yang ia tunjukkan ketika berdual dengan pepuluh tanggis asal negeri Paman Sam, yaitu Iris Wang, pada kejuaraan bergensi All England 2022. Pada pertandingan perempat final saat itu, tinggal putri Amerika sedang berada di kondisi badan yang tidak baik-baik saja. Dimana ketika match berlangsung, wanita berusia 28 tahun tersebut seringkali terlihat kelelahan dan seperti sedang menahan kesakitan. Bahkan di tengah berlangsungnya set kedua, nampaknya Iris Wang yang sudah tidak kuat pun meminta izin kepada wasit untuk menghentikan pertandingan sementara. Dan seperti yang kita tahu, kalau gadis yang lahir pada 5 Februari 20 tahun yang lalu ini kan, emang punya keulatan yang gedik ketika bertanding ya guys. Tapi karena melihat kondisi lawan yang sedang tidak sehat, An Se Young pun nampak bermain lebih santai dan tidak mengebul-gebul seperti biasanya. Terus yang menyentuh hati itu, Iris Wang yang saat itu harus menghadapi semua hal sendirian, karena tidak didampingi oleh pelatih ataupun ofisial. membuat An Se Young yang sudah berhasil mengantongi kemenangan tidak langsung meninggalkannya begitu saja. An Se Young yang mengetahui kondisi wakil Amerika itu pun langsung menghampirinya dan seperti menanyakan kondisi lawannya tersebut. Bahkan, momen ketika An Se Young membawa kantas dari lawannya tersebut sempat diabadikan oleh kamera salah satu fotografer BWF. Jujur aja ya guys, sikap rendah hati An Se Young dan sikap pandang menyerahnya Iris Wang itu benar-benar buat emosi haru di dalam stadium. Melihat peristiwa tersebut buat kita jadi belajar, karena dalam sebuah pertandingan bukan cuma kemenangan aja yang paling utama, namun attitude kita di lapangan juga tak kalah pentingnya. Ya, sebenarnya masih banyak ya, sikap rispek yang ditunjukkan sama pemain dunia di dalam maupun di luar lapangan. Dan semoga aja, sikap kayak gini bisa terus terjaga sampai nantinya. Amin. Terima kasih.